Anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi P3 Muhammad Saiful Basri, Rabu 18 September 2024, deklarasikan dukungan Robin Sarfajar bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon, yang mana digelar di lingkungan Sumur Wuluh, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon. Deklarasi ini merupakan bentuk sosialisasi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon Robin Sarfajar, serta mengenal lebih dekat khususnya sosok bakal calon wali kota Cilegon, Robin Sar. Kepada warga lingkungan Sumur Wuluh, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon. Saiful Basri mengungkapkan, sebagai kader partai P3, yang mana pada pilkada wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun ini, P3 mengusung calon wakil wali kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo yang berpasangan dengan Robin Sarfajar. Mendeklarasikan dan mengajak bersama-sama seluruh tim pendukung, khususnya Dapil Saya, Gerogol Pulau Merak, untuk pemenangan Robin Sarfajar. Hadir dalam acara deklarasi dukungan, Ketua DPC P3 Kota Cilegon, Haji Sahruji, SH, beserta jajaran pengurus DPC P3 Kota Cilegon, bakal calon wali kota Cilegon, Robin Sarfajar, Endang Effendi, anggota DPRD Kota Cilegon Partai P3, Muhammad Saiful Basri, dan uluhan relawan, serta ratusan warga dari lingkungan Sumur Wuluh, Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon. Di sela acara dukungan deklarasi, bakal wali kota Robin Sarfajar bersama Ketua DPC P3 Kota Cilegon, Haji Sahruji, melakukan pengundian door prize untuk empat orang pemenang dengan hadiah utama paket umroh ke Tanah Suci Mekah, yang mana program bantuan paket umroh tersebut merupakan program dari Partai P3, bersama bakal calon wakil wali kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo untuk masyarakat Gerogol Pulau Merak. Berikut laporan kontributor liputan Lugas TV. Ketika saya memastikan maju, semua konsekuensi sudah kita berhitungkan, semua strategi sudah kita siapkan, pada prinsipnya pemenangan ada di masyarakat. Tentunya yang menjadi persoalan kami atau fokus kami adalah bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa Robin Sarfajar ke depan bisa mewajar terlebih dahulu. Bang Robin, program apa yang paling diantarkan di Bang Robin? Memang pada prinsipnya apa yang menjadi program kami adalah memang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Memang kalau kita bicara kebutuhan atau pemasaran masyarakat di Cilegon Hari memang sangat komplik etit lah. Cuman memang banyak, terhadap tiga poin mungkin yang akan kami diperhatikan. Pertama, dalam rangka pengangguran, dalam rangka pengangguran, kita akan mencoba mencari solusi atau mencari apa yang memang menjadi kebutuhan dari industri sendiri. Makanya kami ke depan akan melakukan program beasiswa, sarjana sepuluhnya. Yang pertama, supaya secara pendidikan, pasifikasinya masuk putar-putar di Cilegon. Yang kedua adalah dalam rangka peringkatan skill kemampuan. Kedepan BLK Cilegon akan kami upgrade, akan kami tingkatkan secara fasilitas, dan juga keilmuannya atau mungkin skillnya, itu sesuai juga dengan kebutuhan industri. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, peringkatan kesehatan. Kedepan BPJS Kota Cilegon akan kami gratiskan. Supaya bisa membackup semua masyarakat Cilegon, untuk BPJS akan kami gratiskan, untuk seluruh warga Cilegon, untuk seluruh warga Cilegon. Terakhir Bang Lobin, mungkin ada imbuan buat fan-nya Bang Lobin. Ya, intinya kami mohon doa dukungan kepada seluruh masyarakat Cilegon. Insya Allah, niat kami tulus, niat kami dalam rangka mengabdiri, memberikan diri masyarakat, dalam rangka juga memberikan manfaat di masyarakat. Semoga niatan tulus kami, dengan niatan yang baik ini, masyarakat Cilegon, bisa membantu dalam rangka mendukung dan mendoakan. Ini bagaimana, selamat malam. Selamat malam. Kang Dewan sekarang nih. Bisa dijelas kan, hari acara apa? Ya, terima kasih. Hari ini ada acara deklarasi, dukungan dari saya sebagai salah satu kader dari Partai P3. Dan di pilkada ini, P3 mengusung calon wakil dan berpasangan dengan Bapak Rohinsar dari Partai Golkar. Jadi hari ini, malam ini, saya mendeklarasikan untuk seluruh tim saya yang kemarin sudah mendukung saya untuk memenangkan Robin Fajar. Kang Dewan, strategi apa untuk menghadapi tentunya musuh daripada jagonya Kang Dewan ini senior-senior? Seperti apa, Kang Dewan? Ya, terima kasih. Kalau strategi sih, saya tidak bisa menyampaikan ya. Tetapi dengan langkah-langkah dari pasangan, kedua pasangan dari Bapak Robin dan Bapak Fajar, keduanya itu aktif sosialisasi, turun langsung ke masyarakat, supaya masyarakat juga tahu tentang sosok dari pasangan Bapak Robin dan Fajar. Jadi mereka bisa komunikasi langsung, menanyakan tentang visi dan misi membangun kota Celegon itu ke depannya seperti apa. Oke, maksud saya begini, Kang Dewan, suara ada banyak. Bisa menyarankan suara nanti di pilkada ini atau bahkan nambah? Kalau saya optimis bertambah. Optimis? Iya, karena pilek dengan pilkada tentunya sangat berbeda. Jadi dari tim-tim saya yang selama ini saya bina, saya rawat, itu saya minta untuk sama-sama berjuang, mengembangkan, dan mengajak semua masyarakat, khususnya di Dapil saya, di Dapil 4, Kecamatan Grogel dan Pulau Merak, untuk bersama-sama memperjuangkan, memenangkan Bapak Robin dan Bapak Fajar. Terakhir, singkatnya, tetap pede walaupun menghadapi senior, senior politik, Kumbu Jumlah. Tetap pede. Tetap pede? Iya. Terakhir, pesannya buat fans-fans Anda di pilkada ini? Iya. Tentunya saya mengharapkan satu tujuan, satu komando, seperti proses yang sebelumnya, dan selama ini saya menjaga dengan tim-tim saya, dengan pendukung-pendukung saya juga dengan sangat baik. Dan saya mengharapkan untuk bersama-sama, bukan hanya mengarahkan tim-tim saya saja, atau pendukung-pendukung saya saja, akan tetapi bersama-sama, untuk mengembangkan, memperkenalkan, memperjuangkan, supaya Bapak Robin dan Bapak Fajar bisa menang di pilkada tahun ini. Oh iya, agak lupa nih, rewati hampir. Tadi ada cabutan undian apa, Umroh? Bisa dijelaskan. Oh iya, karena itu kebetulan salah satu program dari partai juga, dari calon wakil yang kita usung juga, sesuai dengan logo dari partai kami, yaitu Kaabah, sehingga kami mempunyai program untuk masyarakat, khususnya undian Umroh. Dan mudah-mudahan undian Umroh ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya yang sudah terkini. Jadi 4 persatu lagi ya? Iya. Dapat? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.